. Yohanes Baptista Laba dan Irwan Rano, keduanya tersangka dugaan korupsi pembangunan puskesmas pagi tahun 2021 di Kabupaten Sika, dipindahkan dari rutan kelas 2B Maumere ke rutan kelas 2B Kupang, Jumat, 16 Februari 2024 pagi. Sejak ditetapkan menjadi tersangka, 18 Oktober 2023, keduanya menjalani kurungan badan di rutan Maumere hingga akhirnya dipindahkan ke rutan Kupang. Keterangan kasih Intel Kejaksaan Negeri Sika yang diterima Tribun Flores.com, Jumat, 16 Februari 2024 siang menjelaskan, pada pukul 5.30 Wita, Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Sika bersama Tim Pitsus Kejaksaan Negeri Sika dikawal dua anggota polisi bersenjata Polres Sika menjemput kedua tersangka di rutan kelas 2B Maumere. Pada pukul 6 Wita, kedua tersangka didampingi Tim Pitsus Kejaksaan Negeri Sika keluar dari rutan 2B Maumere menuju bandara France sedang Maumere menggunakan mobil tahanan Kejaksaan Negeri Sika yang dikawal oleh anggota polisi dari Polres Sika dan diikuti oleh Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Sika. Setibanya di bandara France sedang Maumere, pihak keluarga kedua tersangka sudah menunggu untuk berpamitan kepada kedua tersangka. Pada pukul 7 Wita, kedua tersangka didampingi Tim Pitsus Kejaksaan Negeri Sika menuju rutan 2B Kupang menggunakan pesawat Wings Airiwe 1828. Pemindahan kedua tersangka ke rutan 2B Kupang sekaligus pelembahan tersangka dan barang bukti, BB, di pengadilan Tipikor Kupang, ungkap kasih Intel Kejaksaan Negeri Sika, Bayu Pinarta melalui keterangan resmi yang diterima Tribun Flores.com. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!